Industri peternakan rakyat itu mau gak mau harus mengacu ke hulunya, yaitu di pembiakan. Jadi perlu kita ketahui bahwa biaya untuk memproduksi satu ekor petit dengan kalau semua komponen variabel biaya itu kita masukkan, baik pakan, tenaga kerja, penyusutan, apalagi bunga bank dimasukkan, itu untuk memproduksi satu ekor petit itu tidak kurang dari 7 juta. Kita bisa bayangkan bahwa harga petit dengan umur sampai dengan 3 bulan juga gak jauh dari angka 7 juta itu. Artinya apa? Usaha pembiakan untuk memproduksi petit itu secara ekonomis tidak menguntungkan dan kalau masih menggunakan harga yang berlaku seperti sekarang. Itu yang membuat para peternak lebih memilih untuk menjadi peternak pengemuk saja. Karena memang secara kalkulasi ekonomi, usaha peternakan pengemukan di sektor pengemukannya relatif lebih visibel untuk dikerjakan dalam skala besar, walaupun biayanya dihitung untuk pengemukannya masih relatif bisa jalan. Tetapi kalau untuk pembiakannya ketika usahanya diperbesar dengan semua harus berbiaya, itu sudah tidak visibel lagi. Makanya kami mengusulkan bahwa untuk sustainability dari usaha peternakan rakyat harus melindungi terutama bagi kelangsungan usaha pembiakannya. Jadi harga petit yang nantinya berujung pada harga daging itu harus dibiarkan pada angka keekonomisan para peternak pembiak itu melakukan usaha. Kalau sekarang dengan harga yang kurang lebih rata-rata Rp112, ini sebenarnya sangat berat bagi kami. Apalagi usaha peternakan rakyat di tahun 2021 itu jujur saja itu tahun yang sangat buruk bagi kami. Di mana peternak rakyat saat ini mengandalkan, mendapatkan keuntungan yang relatif. Agak mendingan itu di event-event tertentu, Hidul Fitri maupun Hidul Asha. Nah, tahun 2021 yang lalu, bulan Juli di mana itu momen Hidul Asha, di mana kita berharap mendapatkan harga sapi hidup yang lumayan, ternyata pemerintah mengambil kebijakan PPKN. Sehingga sapi-sapi yang kami semua sudah siapkan untuk dijual ketika itu, dengan harga belinya pun juga sudah relatif tinggi dari para peternak di hulunya, tidak laku. Angka penurunan omset banyak sekali yang sampai 60-70 persen dari tahun sebelumnya. Sehingga masih banyak sapi-sapi yang dialokasikan untuk korban tahun 2021, sebagian masih dirawat, dibelihara oleh para peternak. Jadi kita sangat berharap di 2022 ini, situasinya sudah agak membaik, kemampuan masyarakat, daya belinya juga sudah meningkat. Ini kembali ke situasi normal di mana kami para peternak bisa menjual dengan harga yang wajar. Jangan sampai harapan kami di tahun 2022 ini mendapatkan harga yang wajar, ini dihantam oleh masuknya daging yang murah. Sehingga keinginan kami untuk memulihkan situasi buruk di tahun 2021 ini buyar lagi. Jadi kalau ditanya apakah harga daging yang perlu direvisi, menurut saya iya. Jadi memang harga daging yang sekarang, seperti yang bisa saya sampaikan, 5 tahun kenaikan harga daging hanya kurang lebih sekitar 4 persen. Ini sudah tidak fair. Artinya sekian tahun kita suruh stuck dengan harga yang relatif sama dengan 2016. Sementara harga-harga yang lain sudah melambung, tidak karu-karuan. Ini yang kita butuh keadilan, kita butuh ada semacam penyesuaian harga, sehingga perlu juga sosialisasi kepada konsumen bahwa ini loh memang harga pokok untuk memproduksi daging itu sudah tidak murah lagi. Jadi kita harus sama-sama dari sisi peternak juga mengupayakan efisiensi, tapi dari sisi konsumen juga harus bisa menerima penyesuaian harga yang wajar. Demikian.